Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai satu hari langsung kelar ya Terutama buat kalian player-player baru Yang main Free Fire karena Free Fire kolaborasi dengan BTS tentu saja Buat kalian para army BTS ini Aku ada solusi tercepat untuk menyelesaikan Misinya dan mendapatkan kostum BTS Dengan cepat alright Oke tentu saja kita harus masuk Ke event gen FF nya dulu ya Tanpa event ini kita gak bisa menyelesaikan Misi-misinya disini ada misi Mendapatkan bundle disini ya Ada beberapa bundle Ada 7 bundle yang sudah eksklusif Di desain katanya ya Oleh personel BTS nya sendiri Ada Taehyung ada Jungkook ada Sunggokong eh bukan ada RM ada V dan yang lainnya Aku gak apa ya ada Jimin tentu saja Jimin kena kalian bisa dapetin ini Semuanya gak semuanya sih Salah satunya ya Salah satunya itu dengan Gretong atau gratisan ya Wow mantap ya Kapan lagi dapet koleksi baju Hasil desain dari Jimin dan juga Taehyung Gratis di Free Fire Nah kalian cukup menjalankan misi-misinya aja Untuk mendapatkan salah satu bundle ini Dengan gratis Salah satu bang Berarti yang 6 itu harus bayar Kemungkinan sih iya ya Dan itu gak masalah sih Buat para army tentu saja Duitnya itu banyak ya kan Langsung aja Besok spin-spin ya kan Dan untuk hadiah loginnya Kalau di server kita Di server Indo Itu cuma kartu Room card itu Gak begitu worth it ya Dan kalau dibandingkan dengan server luar Ini di server Singapura Malaysia ya Itu aja yang loginnya cukup keren ya Yaitu surfboard BTS ya Dan kemungkinan besar juga Kalau di server Indo Pastinya akan dikasih surfboard Tapi memang mungkin ditaruh di event lain Jadi kita akan tunggu aja Untuk surfboard ini ditaruh di mana ya teman-teman ya Oke kita kembali lagi ke server Indo Di sini kita bisa langsung Spin untuk mendapatkan kartu Kartu yang kemarin kita sudah jelasin ya Yang intinya kalian itu Butuh yang namanya token ya Token stick Stick apa ya Pokoknya stick Stick kayak tukang parkir gitu Dan itu tersebar di map Dan kalian bisa dapetin setelah after match drop Atau setelah kalian main CS Dan juga CS rank Dan juga mode lain ya Misalnya Gun King Ataupun yang lainnya Dan ini adalah hadiah Beberapa hadiah Yang bisa kalian dapetin setelah spin ya Bisa 1x spin Dan 5x spin Di sini ada pohon lobby diamond juga Yang isinya tidak ada diamondnya ya kan Dan ada kartu-kartu Tentu saja ya Kartu green card Green piece Dan juga Pink Dan juga silver Dan juga yang lainnya Dan yang itu kalian harus kumpulkan semuanya Sebanyak 10 masing-masing 1 kostum ya 1 kostum itu membutuhkan 10 kartu ya Jadi kalian butuh 70 kartu Nah di sini kalian bisa lihat Masing-masing set bundle itu Membutuhkan 10 kartu Dan ini tentu saja membutuhkan Banyak sekali token yang Tukang parkir tadi Atau lampu parkir tadi ya teman-teman ya Dan selain itu Kalian juga bisa mendapatkan Atau mengumpulkan Hadiah bonus Selain bundle ini ya teman-teman ya Yaitu ada Kaos t-shirt Bergambar logo BTS Dan tinggal kalian claim aja Kalau sudah lengkap 10 per 10 ya Kalian tinggal claim Dipencet yang logo Gambar kardo di atas ya Oke langsung kita bahas Tempat looting terbanyak Untuk mendapatkan token Lampu parkir tadi Oke Aku sarankan Untuk looting Di tempat Atau di map baru ya Itu di Alpine Ini kalian bisa coba Di tempat Yang namanya Paling tengah ya Di Forest Red Itu aku sudah buktikan Di sana itu cukup banyak Untuk stick BTS nya teman-teman Yang warnanya pink tadi Dan aku sarankan Kalian itu Menggunakan mobil Atau kendaraan lain Untuk berpindah-pindah tempat Biar cepat ya Karena Kalau terlalu lama Kalian itu bisa kalah Dan gak dapet Lootingan ya teman-teman ya Ini disini juga banyak Di Snowfall Kalau kalian itu player baru Itu ada di paling atas Di map Alpine ya Yang bersalju-salju gitu Disini juga cukup banyak Untuk token BTS nya Kalian bisa langsung Looting aja Aku bisa langsung dapet Sekali match itu Cuma bentar 15 ya teman-teman ya Dan kalian bisa langsung Geser ke milisia Dan juga ke tempat-tempat Yang lain Dan di Bermuda Ini kalau aku ya Looting nya itu Di shipyard Ini cukup banyak juga Tercecar-cecar Banyak di shipyard ya Dan kalian bisa langsung Geser ke Bullseye Terus habis gitu Ke graveyard Terus ke Katulistiwa Pokoknya intinya Kalian cari tempat Yang banyak bangunannya Teman-teman Terutama yang bangunan rumah Intinya itu Kalian harus turun ke Map atau tempat Yang banyak bangunannya Jangan turun ke tempat Yang gak ada bangunannya Kayak pink Itu kan jarang bangunannya Atau ke Sentosa itu Rumahnya kan jarang Bisa turun ke Captain Dan juga ke Hanggar Karena banyak bangunan Disini ya teman-teman ya Oke kalian bisa coba sendiri Dan disini Aku langsung bisa dapet Banyak tokennya 11 kali match Itu cepet banget ya Dan kalian bisa kumpulkan Semuanya Dan langsung bisa Spin Ini aku jamin Satu hari langsung Selesai ya Untuk misinya ini ya Kalian bisa langsung Spin Kalian pake spin Disini aku main Bentar aja Udah dapet 29 atau 30 Tadi aku lupa ya Langsung kita spin Aku saranin Untuk spinnya itu 5x 5x ya Karena Peluang untuk dapet Kartu BTS nya Itu cukup besar ya Daripada kalian itu Spin 1x 1x Jadi kalau sudah Di bawah 5 Kalian itu Looting lagi aja Sampai 5 ya temen-temen ya Minimal Punya 5 token Baru kalian spin Biar langsung Dapet banyak Untuk kartu-kartu BTS nya Nah kalian selain itu Bisa dapet juga Musik lobby BTS ya Keren sih ini Kalian bisa puter Kapanpun kalian mau ya Ini kalau kalian Mengikuti saranku ya Kalian pastinya Hari ini Sudah full untuk Yang namanya Kartu-kartu itu ya Silver card Pink card Blue card Black card Gold Dan juga green Kalian pastinya Udah full 10x10 Dan setelah 10x10 semua Kalian bisa claim Yang namanya itu Kayak magic cube itu Kalian bisa claim Dan terus dituker Salah satu Bundle BTS Di tempat penukarannya Kalian bisa claim Tapi itu random ya Dapet 1 Dan kalau masih Sisa banyak Kalian bisa tukerkan Disini Kalian bisa dapetin Yang namanya Kaos-kaos disini Juga bisa dapet disini ya Untuk Yang namanya Sisa-sisa Kartu 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 tadi Kalian bisa claim Disini Itu juga Random Dapatnya Karena itu Di dalam Create ya Dan jangan lupa Untuk para player Baru atau Newbie Silahkan jalankan Misinya ini Tiap hari ya Setiap hari Misinya itu Ganti Untuk mendapatkan Token BTS juga Nah ini hadiahnya Lain Disini kalian bisa Dapetin Motor atau Mobil skin Mobil lambo Yang didesain Juga oleh BTS Ini satu set Sama bajunya Yang kuning Itu ya Oke kalian bisa Coba sendiri Dan langsung Redim ya Disini kalian bisa Langsung Spin disini Kalau sudah full Untuk yang tadi Kayak Magic Cube Kalian bisa Spin satu kali Doang ya Dan untuk yang Enam lainnya Itu kira-kira Ditaruh dimana Nah disini ada Kalendernya ya Tanggal 31 Tanggal 8 Tanggal 6 Dan juga tanggal 28 besok Ada ya Terus tanggal 4 Nah itu Sisa daripada Yang namanya Sisa kostumnya ya Dan itu kira-kira Ditaruh di event apa Apakah gratis Atau spin Bisa saja gratis Tapi bisa saja Spin ya teman-teman ya Oke sekarang Kita majuin tanggalnya Dengan cara majuin tanggal Seperti biasanya Kita majuin langsung Ketanggal berapa ya 9 mungkin ya Atau 8 Ya 8 aja ya teman-teman Kita tengok Apakah ada event baru Yang muncul disini ya Oke ini belum ada Terus kita masuk lagi Pastinya akan muncul event baru Oke disana ada BTS Will ya BTS Will Kalau kita pencet Itu masuknya ke Royal ya Jadi ini memang bener Besok itu akan Ditaruh disini ya Untuk sisa bundlenya Bisa saja disini Ditaruh 3 atau 4 Terus yang sisanya Itu ditaruh di event Lucky Will Kalian bisa lihat disana Ada Lucky Will Dimana Lucky Will itu Kalau kalian yang belum tahu Itu diskon 9 diamond Sama seperti yang event kemarin ya Bisa saja disana Ditaruh 3 bundle Terus yang di Luck Royal tadi 3 juga Jadi pas 3 tambah 3 Jadi 6 ya Tapi ya ini Cuma prediksi mas manzing aja Cuma angan-angan mas manzing Bisa saja itu Ditaruh disitu semua Di BTS Will semua Atau di Lucky Will semua ya teman-teman Untuk Lucky Will sendiri Buat kalian yang belum tahu Itu adalah event diskon Dimana kalian bisa dapetin Bundlenya itu Seharga cuma 9 diamond aja Tapi kalian harus top up juga Minimal 9 diamond ya teman-teman Oke Mantap ya teman-teman Eventnya Mantap sih Berlama-lama kemudian Alright kemarin ada yang ngingetin juga Bang-bang buat bikin konten Tentang survei-survei itu Biar game kita itu semakin berkembang Oke Disini aku akan bikin tutorial Atau aku akan ngajak kalian Untuk mengisi survei Yang biasanya itu hadir di Free Fire Setelah update ya Ya nggak Setelah update juga pasti ada sih Kalian harus rajin-rajin ngecek Di berita atau di news ya teman-teman ya Biar kalian itu bisa ikutan survei Jadi dengan survei ini Kita bisa ikut membangun Free Fire ini Jadi game yang lebih bagus Nggak cuma game yang memeras diamond aja Tapi juga game yang bisa memuaskan Kepentingan semua pihak Yaitu player gratisan Dan juga player sultan ya Jadi disini kebetulan nih Ada sebuah survei tentang Rilisnya bandel-bandel lama ya Jadi disini kalian itu ditanya Pendapat kalian itu Kalian setuju nggak sih Kalau ada beberapa item lama Itu dirilis lagi Kalian setuju atau tidak Kalian bebas mengungkapkan pendapat kalian Dan juga keinginan kalian Nah seandainya itu bandel rilis Nah kira-kira bandel apa aja nih Yang mau kalian Punyai atau dirilis lagi Di game Free Fire Kalian bisa jawab Melalui survei-survei itu ya Kalian bisa jawab aja Bebas sesuai dengan Isi hati dan keinginan kalian Biar game Free Fire ini Jadi game yang lebih baik Nggak cuma game yang Menguras cuan aja Atau menguras diamond dari player-nya ya Dan kalian bisa juga Di akhir survei itu Di nomor 19 Kalian bisa mengisi Keinginan atau isi hati kalian Itu seperti apa Untuk game Free Fire ini Tentu saja Bebas kalian bisa isi ya Dan semoga game ini Jadi semakin berkembang Dan aku Mas Masing Sampai jumpa di konten video Bocoran berikutnya Bye-bye Terima kasih Sudah menonton ya Bye-bye Terima kasih